Terima kasih. 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 sebut nama dulu aku bilang kanton kanton rumah gadang oke satu untuk kak Iko ya dua apa kepanjangan dari Pak Ud Anton Pak Ud Anton dulu 5, 4, 3, 2, 1 oke kak Michael pendidikan anak usia dini ya emang Anton tuh paling jago jago paling cepet ya jago nyamber oke pertanyaan berikutnya batu yang dilempar ke atas akan jatuh lagi ke tanah hal ini disebabkan adanya Iko saya serahkan kak Anton jalan aja ton gravitasi gravitasi tapi yang nilai dapet nilai saya ada jubir oke berikutnya apa nama mata uang negara Filipina Michael Michael peso oke masih ada dua pertanyaan lagi ya bulan yang tampak satu lingkaran penuh disebut Anton Anton bulan purnama oke yes nah ini ada satu pertanyaan terakhir tapi berhubung Kariduan sama Kak Jimmy belum jawab satupun mereka berdua rebutan ya rebutannya untuk Kariduan sama Kak Jimmy ya yang tidak berhasil menjawab berarti dia yang dapat hukuman oke siapakah yang mengetik naskah teks proklamasi enggak ada yang tahu enggak ada yang tahu enggak ada oke oke pertanyaannya ganti ya pertanyaannya ganti jawabannya Sayuti Melik pertanyaan terakhir plat kendaraan bermotor untuk wilayah Bogor adalah Ridwan Ridwan F yeay oke berarti yang kalah adalah Kak Jimmy ini pertanyaan terakhir dan nanti di akhir acara Kak Jimmy harus menyebutkan kota-kota banyak yang tadi aku sebutkan di awal acara ya itu hukumannya oke harus panjang sambil nyanyi lagi Papua semua yang disebutkan oke itu yang termesas dikit aja dari Jamaica Cafe dan mari sekarang kita ngobrol mengenai Pertalight Singong yeay jadi buat kamu yang dari kemarin udah upload video di Dapsmes dan juga di Small nyanyiin jinggelnya Pertalight sahabat kreatif tungguin karena hari ini akan diumumkan siapa yang jadi juaranya tepatnya nanti di jam 7 malam sahabat kreatif ya jadi buat kamu yang penasaran siapa yang menang nanti akan diumumkan di sosial medianya Pertalight di Instagram, Twitter dan juga fanpage Facebooknya Pertalight underscore 90 dan pajak hadiah semua ditanggung oleh PT Pertamina jadi jangan percaya kalau misalnya ada oknum yang ngaku-ngaku dari Pertamina terus minta bayaran untuk nebus hadiahnya itu salah ya itu penipuan ya oke jadi Jamaica Cafe sebenarnya gimana ceritanya kalian bisa tergabung dengan Kikan dan juga Niki untuk bisa bawain jinggelnya Pertalight oh ini sebenarnya magicnya dari teman-teman teman-teman disini jadi waktu kita diminta itu sebenarnya ada awalnya itu kayak pengen sesuatu yang beda dan sangat-sangat enerjik lah oke karena memang Pertalight itu kan satu produk yang benar-benar sangat merakyat merakyat, produk dalam negeri juga ya dalam negeri, betul merakyat, sama seperti acapella oke semua orang bisa bernyanyi semua orang bisa dimana aja betul dan bisa melangkah lebih jauh tanpa speaker sama seperti acapella tuh speaker-nya dari mulut kalau nge-band begitu jauh dari stop kontak colokan kelar jadi gitu oke oke tapi gimana waktu kerjasama barengan sama Kikan sama Niki juga penyanyi pendatang baru ada kesulitan gak waktu bawain jinggelnya Pertalight bareng sama mereka? enggak lah mereka cukup profesional juga terus madunya pun sangat cepat ya karena pertama juga lagunya notasinya sangat familiar liriknya pun bagus dan ditambah lagi kita punya punya satu semangat atau sinergi sinergi lah semuanya ya dengan dari Pertalightnya dari Jamaica Cafe Kikan sampai siapa? Niki Niki sampai Niki semangatnya sama semua semangatnya sama semua seperti Jamaica Cafe betul oke terus kemarin sempat-sempat ini juga kan promoin soal Pertalight Singalong kan karena banyak banget kemarin yang ikutan bikin video di Dashmes dan juga di semula ya sahabat kreatif ya kalian semua udah sempat lihat mungkin beberapa pesertanya yang ngirim video gitu gak sih di social media? kalau saya jujur cuma sempat lihat teman-teman itu pada nge-share oh pada nge-share linknya linknya gitu loh saya belum melihat videonya secara utuh tapi melihat teman-teman yang nge-share dan dapat tanggapan cukup banyak gitu ya seneng banget gitu seneng banget jadi mungkin ya kalau nanti kita bisa tour sama-sama kita bisa bisa jalan sama-sama bisa ketemu pemenangnya jalan bareng nanti dong jalan jalan lebih jauh lebih jauh bareng Pertamina bareng Jamaika Cafe dan juga Niki oke seru nih berarti ya buat yang menang tungguin ya kalian bisa kolaborasi barengan sama Jamaika Cafe dan juga sama Kikan dan juga Niki dari Pertalight ya tapi sebelumnya aku mau say hi dulu buat yang baru dateng halo Kak Bayu selamat pagi dari mana dari mana bingung kalau dari belakang ya bingung dari belakang ya oke 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 kita bacain beberapa pertanyaan yang masuk dulu di 0811 800-105 dan juga mention ke Twitter kita di atproduajak jangan lupa hashtagnya adalah ICU underscore Pertalight underscore Jamaika Cafe yang masih ada di jajaran trending topic Indonesia pagi ini oke ini kita bacain dulu dari Antoni di Palembang selamat pagi Jamaika Cafe pagi dia bilang yang namanya Anton sama nih salam kenal bro katanya ada Antoni terus ada Runi di Kupang hai Jamaika Cafe main-main ke Kupang dong terus asal daerah kalian asal kalian daerahnya masing-masing dari mana katanya oke Kak Iko Bapak saya Batak Mama saya Flores Batak Flores Buffalo Kak Michael Bapak saya juga Flores Mama saya Manado Papua Manado Papua Kak Anton Jepan 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 mana tuh Jawa 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 Padang Jawa Padang boleh 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 Kak Ridwan dari Light Earth Oh Sukabumi Sukabumi ya 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 bisa 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 Kak Jimmy Kak Jimmy Kak Boas Ampa Ambon Papua Ambon Papua Kak Bayu dari Oslo Oslo Jawa Tengah bisa 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 oke ada Siti di Purwokerto halo selamat pagi Jamaika Cafe main-main ke Purwokerto dong katanya gitu ingyong ingyong mulih mulih ke sana ya ngomong-ngomong aku nungguin banget katanya siapa yang jadi pemenang Pertalight Sing Along kalau aku menang aku bisa duet sama kalian gak sih katanya jangankan duet jangankan duet lagi udah rame-rame udah kolaborasi kolaborasi banget sama Jamaika Cafe tapi selama ini kalau misalnya Jamaika Cafe berkolaborasi dengan penyanyi siapa gitu kan sering-sering merasa ada kesulitan-kesulitan gitu gak sih karena kan kalian acapella kan biasanya sih kita harusnya nyesuaikan aja dengan penyanyinya itu karakternya suaranya dimana kita kan tinggal jadi pengiring bersama dengan dia yang penting yang nyanyi sama kita nyaman oke pede nyanyinya pede aku gak pede aku gak bisa nyanyi yang penting penyanyinya aja pede berarti ya karena gak ada aneh yang tiba-tiba misalnya biasa pake musik pake musik tiba-tiba kapella mulut semua gitu loh mulut semua ya oke ada asma di loks mawe hai jamaika kafe apa pesan dari jamaika kafe untuk nanti yang menang per talet sing along oh apa pesan untuk yang menang dan buat yang gak menang katanya yang gak menang dulu deh yang gak menang salah sendiri gak menang kok gitu sih maksudnya enggak tetap semangat maksudnya yang gak menang jangan berkecil hati lah oke wah ini hanyalah sebuah memang kita lengkap kita lengkap betul maksudnya ada yang menang ada yang kalah harus kuat harus kuat oke nah kalau yang menang yang menang gimana kan yang sombong lah betul jangan sombong lu kenapa ngalahin itu yang kanan oke jadi buat yang gak menang namanya lomba ada menang ada kanan wajar ya buat yang menang gak boleh sombong gak boleh sombong karena bentar lagi mungkin jadi artis tapi dua-duanya tetap harus kita kasih semangat banyak kompetisi-kompetisi lain kesempatannya pasti ada pasti ada betul-betul oke karena emang yang ngefans sama Jamaika Cafe ini banyak banget ya dan Jamaika Cafe kan udah go internasional ya udah sampai mana aja sih paling jauh bantar gebang mana aja Jepang 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 udah Jepang udah ya tadi gue liat di kawas soalnya ya kita ke Jepang kelima kota kelima kota di Jepang oke karena memang Jamaika Cafe ini udah mendunia banget sahabat kreatif dan ini juga kita kedatangan tamu spesial beliau ini juga kebetulan salah satu fans dari Jamaika Cafe yang datangnya dari Timor Leste oke silahkan kepada Bapak Antonio Dias beliau adalah Direktur Program Radio dan Televisi dari Timor Leste oke selamat pagi kakak-kakak sekalian di lobby nih buat main di Timor Leste ya kan betul sekalian di lobby bisa nih ya saya sudah melihat matanya Bapak kenapa? sudah mau di ini sudah mau pesan-pesannya bawa kami Pak ke Timor Leste harga promo ya harga promo ya oke Pak Antonio Dias apa kabar? kabarnya sangat baik dan merupakan suatu kehormatan untuk bersama oke mungkin bisa lebih dekat lagi dengan microphone Pak Antonio Dias jadi sebenarnya dalam rangka apa Pak Antonio Dias pagi ini datang untuk mengunjungi kita di RRI Produk FM Network seperti tahu bahwa kipranya RRI buat masyarakat Timor Leste bukan masalah bukan hal yang baru ya bukan hal yang baru kipranya RRI dari zaman ke zaman selalu ada untuk berbagai tantangan kami juga sedang melewati tantangan-tantangan yang ada jadi kami kira bahwa RRI adalah satu tempat yang pas oke untuk belajar dari langkah apa dari semua yang sudah ditempuh oleh RRI bagaimana strategi yang ada dan ini maksud satu kerjasama yang baik antara Indonesia dan juga Timor Leste oke kalau aku mau tanya dulu kalau di Timor Leste sendiri perkembangan radionya sekarang seperti apa sih Pak? kalau di Timor Leste kalau dibandingkan di Indonesia kita baru punya sekitar tiga radio nasional tiga radio nasional tiga radio nasional satu punya kita state-owned oke yaitu RTL Radio Timor Leste kita punya radio Mawere dan kita punya radio Timor Kmanek oke ada tiga radio ada tiga radio di Timor Leste mungkin yang lain kita punya radio-radio komunitas radio komunitas juga banyak di sana ya mungkin bisa tiga-tiga radio tadi bisa dikunjungi sama Jamaica Cafe ya Pak Antonio ya kami sangat welcome sangat welcome sangat welcome sekali kita berharap bisa tampil nanti di sana ya oke udah-udah pernah ke Timor Leste? mungkin pribadi pribadi oh liburan aja bukan dalam kerja ya kalau Pak Antonio sendiri pernah denger Jamaica Cafe? saya oke pernah dengar dan saya pikir reggae buat di Timor Timor reggae tidak asing banyak orang juga yang yang suka suka dengan Jamaica Cafe in terms of pemasaran adalah satu tempat juga yang perlu dilirik oleh grup ini oke 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 mudah-mudahan aja nanti Jamaica Cafe bener bisa main di Timor Leste karena mereka sudah go internasional Pak Antonio sudah main ke Jepang juga kemarin ya oke ini kita bacain beberapa SMS dulu yang masuk pagi ini ada Yovine di Sintang, Kalimantan Barat selamat pagi Jamaika Cafe selamat pagi say hi dong buat kita yang ada di Sintang, Kalimantan Barat karena kita pagi ini juga live di Youtube channel Video Corner RRI boleh dadah-dadah dulu ke kamera di situ Sintang kami pernah ke sana loh asik lewat-lewat doang ya terus ada juga dari Bagas di Bandung hebat Jamaika Cafe personilnya beraneka ragam katanya gitu bineka tunggal ika ya terus ada juga dari Aisyah di Jember aku penasaran kapan diumumin pemenang Pertalite Sing Along nanti malam ya sabar nanti malam jam 7 di social medianya sahabat kreatif di Pertalite underscore 90 kamu bisa follow Instagram, Twitter dan juga like fanpage Facebooknya Pertalite ya oke kalau gitu sekarang kita akan denger penampilan spesial dulu dari Jamaika Cafe buat Pak Antonio juga bisa denger penampilan spesial dari Jamaika Cafe pagi ini ya Pak Antonio ya sekarang lagi sangat oke suatu kehormatan kehormatan bisa mendengarkannya kita hormat dulu sama Pak Antonio ya oke kalau gitu langsung aja sahabat kreatif ini dia Jamaika Cafe dengan Pertalite 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 pilihan tepat selalu membuat hidupmu menjual di indah dan bahagia yang Pertalite yang Pertalite yang aku mau mehambakan mesinku dengan optan 90 jarak tempuhku semakin jauh yang Pertalite yang aku mau mehambakan mesinku dengan optan 90 jarak tempuhku semakin jauh yang mehambakan Jangan lupa like, share dan subscribe Bahan bakar mesinku dengan oktan 90 Jarak tempuhku semakin jauh Hanya pertalian yang aku mau Bahan bakar mesinku dengan oktan 90 Jarak tempuhku semakin jauh Hanya pertalian yang aku mau Dengan oktan 90 Hanya pertalian yang aku mau Dengan oktan 90 Hanya pertalian yang aku mau Dengan oktan 90 Hanya pertalian yang aku mau Di jam 7 malam akan diumumkan di sosial medianya Pertalite Di Instagram, Twitter dan juga fanpage Facebooknya Pertalite underscore 90 Dan yang spesial lagi adalah semua hadiah Baik itu sepeda motor maupun smartphone Pajaknya ditanggung oleh PT Pertamina Jadi kalau misalnya ada yang minta-minta Apa namanya Uang untuk bayar hadiahnya itu semua bohong ya Minta uang itu bohong Apalagi minta pulsa Oh iya satu lagi Apa-apa Keputusan pemenang itu Tidak bisa diganggukan Keputusan juri Betul juri Jadi Itu memang hak dari juri Jadi jangan kecewa Jamaica Cafe sebagai juri juga gak sih? Enggak Enggak Oh enggak ya Nyanyi aja Betul Lagi-lagi tugas Semuanya terimakan Jamaica Cafe Lain ngapain ya Oke Kita ke 0811 800 105 lagi Selamat pagi Untuk Oh ini ada pertanyaan untuk Pak Direktur nih katanya Wow Ada Adini di Gorontalo Selamat pagi Pak Direktur katanya Selamat pagi Aku mau tanya ke Bapak Program yang ngehits di radio dan TV di Timor Leste itu apa sih Pak katanya? Baik untuk radio Di Timor Leste Karena Timor Leste juga sekitar 50% penduduknya anak muda Anak muda oke Jadi musik Musik Sudah pasti salah satu yang sangat ngehits Satu yang ngehits juga di Timor Leste ya Oke Hanya saya sangat terinspirasi dengan program ini Karena dengan namanya sahabat kreatif Betul-betul melihat bahwa kreativitas itu ada Jadi saya pikir anak muda dimana saja Selama Anda punya kreativitas Sky is the limit Oh oke luar biasa Mungkin nanti penyanyi-penyanyi dari Timor Leste bisa berkolaborasi dengan penyanyi dari Indonesia seperti Jamaica Cafe ya Pak Saya sangat mengharapkan itu Oke Bahwa hari ini hanya saya sendiri Tapi suatu saat atau di sini atau di Timor Leste Mungkin Bapak sekarang mau duet? Mau kolaborasi? Saya mohon maaf tapi Suara saya mungkin lain kali aja Saya sudah deg-degan Jawabannya bijaksana banget ya Oke Terus lanjut lagi ini ada dari Nardi di Kupang Jamaika Cafe selamat pagi katanya Selamat pagi Aku asalnya juga dari Flores Personil Jamaika yang dari Flores Floresnya dari mana katanya? Siapa yang dari Flores tadi? Saya Kak Michael sama Kak Iko Floresnya mana? Saya mau mere Mau mere Saya sebelahnya mau mere juga Enggak saya tetanggaan Oh tetangga Oh beneran Oh oke 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 Terus ada juga dari Bentar-bentar Ada Bayu di Gorontalo Halo selamat pagi Jamaika Cafe Pagi Bayu Aku mau tanya sama kali Namanya mirip-mirip ya tadi Iya ya namanya sama ya Bayu ya Selamat pagi Jamaika Cafe Selamat pagi Aku mau tanya Kalau misalnya menurut kalian Penyanyi Indonesia yang paling asik Diajak kolaborasi itu siapa? Kikan sama Niki asik gak? Asik dong Masing-masing punya karakter Bener Masing-masing Jadi kita dari Dari penyanyi senior Dari titipus Pak Dij Pak A.T.T.Dij Fina Pandu Winata Fina Pandu Winata Sampai yang sekarang ini Exis ya Penyanyi-penyanyi muda itu Punya karakter masing-masing Jadi gak Apa namanya Gak kalah Gak kalah lah ya Beda-beda dan Tantangan kalau untuk kita Kalau gak salah Jamaika Cafe dulu Sempat kolaborasi juga Sama penyanyi luar negeri kan? Pernah Jadi kita waktu itu Ada Neri Perkaso juga Neri Perkaso itu Acapella juga ya? Acapella Acapella juga oke Itu Itali Itali Terus dari Jepang juga Inspi Acapella juga Oke Dan di Malaysia Sorry di Singapura Kita pernah kolaborasi juga Untuk Rock Opera Jadi Malaysia Singapura Dan Indonesia Tiga negara Tiga negara Mungkin nanti Tahun-tahun berikutnya Timor Leste Timor Leste Kolaborasi juga Ada Anita di Bandung Aku pengen tahu Tentang Timor Leste Apa wisata yang menarik di sana? Ini karena mungkin Semuanya juga belum pernah main Ke Timor Leste Termasuk aku Mungkin Pak Antonio bisa bilang Apa yang menarik di sana? Seperti kita tahu Bahwa Timor Leste Membagi satu pulau Dengan Timor Barat Kupang NTT Kita punya NTT Kita punya NTB Bahwa mereka punya OB Kewisata Yang saat ini juga sangat Potensial Timor Leste Timor Leste Tidak jauh beda Dengan Nusa Tenggara Timur Dan Nusa Tenggara Barat Karena kebetulan Dengan Nusa Tenggara Barat Kita share Satu pulau Kita punya Pantai yang Indah Yang indah sekali Belum dikelola Belum dikelola dengan baik Dengan baik Tetapi masih sangat Original Masih original Saya pikir Kalau kita lirik Raja Empat Timor Leste Kita punya potensial Tidak kalah kerennya Dengan Raja Empat Kita punya Gunung-gunung Yang masih Masih asli Masih alami Dan saya pikir itu Potensi-potensi Yang kita punya Hanya tantangan kita sekarang Bagaimana kita mengolahnya Sehingga dia punya Keunikan Dibanding dengan Bali yang sudah punya nama Jauh NTB Dan itu Tetapi secara Secara Potensi Kita memiliki potensi Yang sangat besar Oke Karena masih original Jadi masih keren banget Untuk dikunjungi Oke Mungkin ada yang berminat Boleh Makanannya apa Yang disajis untuk kami Kelihatan ya Dari postur ya Nanyanya makanan ya Kak Iko Oke Kebanyakan Orang lebih berpikir Bahwa kuliner kita itu Ke Porto Oh Sebetulnya Pikir ini kurang benar Oke Kita punya Makanan Kuliner Ciri khas kita sendiri Apa tuh Tukir Tukir itu apa Tukir Masakan yang Kita pakai Bambu Biasanya untuk Daging ya Dimasukkan ke bambu Dengan bumbu-bumbu Ala kita sendiri Kemudian Dibakar Tidak berjauh Dengan teman-teman kita Di Kupang Oh Oke oke Kayak nasi bambu Oke 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 Tetapi Di Timor Leste Makanan Indonesia juga Masih Masih sangat Baik sekali ya Peminatnya banyak juga Berarti di sana ya Bagus ya Nanyanya makanan Kak Iko Bikin lapar Pantonya bawa gak pagi Ini makanan dari Timor Leste Saya bawa bambunya Gak boleh di pesawat Gak boleh Oke 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 Terus Ada lagi Dari Suat pagi Jamaika Cafe Apa kabar Main-main dong Ke Bengkulu Ini dari Satria Di Bengkulu Katanya Oke Jangan lupa juga Buat kamu nih Sahabat kreatif ini Dari tadi banyak banget Yang penasaran Nungguin pengumuman Pemenang dari Pertalight Singelong ya Sabar ya Karena memang Akan diumumkan nanti Jam 7 malam Jam 7 malam Sahabat kreatif Dan pajak Ditanggung oleh PT Pertamina Terus Buat kamu yang Menang Nanti harus mengirimkan Verifikasi data Di fanpage Facebooknya Pertalight Jadi ada Nama lengkap Sesuai KTP Alamat Terus nomor telepon Email Terus juga foto Dan Apa namanya Identitas diri lain Seperti Kartu pelajar Untuk yang di bawah 17 tahun Tapi kalau misalnya Nanti ditunggu sampai 14 hari Kamu gak ngirim Verifikasi data Berarti hadiah Dianggap hangus Dan tidak dapat digantikan Dengan pemenang lain Gitu Kalau misalnya Hadiah hangus Buat kita Kak Saya nunggu Nunggu ya Motornya dibagi Berapa nih ya Sekarang ya Oke dan satu lagi Tadi Kak Iko juga bilang Bahwa keputusan Dari Dewan Juri Mutlak Mutlak Tidak dapat diganggu Gugat sahabat kreatif Dan ada kemungkinan juga Untuk kamu yang menang Nantinya bisa Keliling Indonesia Roadshow Barengan sama Jamaika Cafe Nikky dan juga Kikan Kira-kira maunya kemana nih Daerah-daerah mana sih Yang belum pernah dikunjungi Sama Jamaika Cafe di Indonesia Banyak banget Aceh belum Aceh belum Oke Terus Bengkulu Bengkulu juga belum Bengkulu juga belum Oke mana lagi Lampung belum ya Lampung Lampung belum juga Kalimantan Ada berapa Barat sama Timur udah Sudah Barat sama Timur udah Sulawesi Sukabumi belum Sukabumi Sukabumi Gimana sih Sukabumi tuh deket loh Waduh Susah nih yang gue Payah deh Payah Oke Ini ada dari Bentar-bentar Ada Ayu di Lampung Halo selamat pagi Jamaika Cafe Ngomong-ngomong Dari tadi ngomongin Pertalite Tapi semuanya pada Pakai Pertalite gak nih Katanya Baru ngisi pagi ini Iya Itu produk yang kita cari Jadi kalau sekarang Kita gak usah ragu lah Karena Pertalite sendiri itu kan Sudah pasti tagline-nya Melangkah lebih jauh Gak usah khawatir Dan dimana-mana Sudah banyak tersedia Oke Itu Kita pun pakai itu Pakai Pertalite Karena memang harganya Lebih murah ya Betul Dan juga kualitasnya Baik Tidak kalah dengan yang Yang mahal ya Sobat Kreatif Oke Terus Ada juga Dari Bentar-bentar Ada bagus Di Bandung Halo selamat pagi Jamaika Cafe Dan selamat pagi Pak Antonio Katanya Artis yang terkenal Dari Timur Leste Siapa sih Pak Antonio Artis yang terkenal Dari Timur Leste Banyak sih disana Iya-iya Siapa Pak Tetapi yang Lagi kita Lagi ngetrend sekarang Saya pilih yang Lagi ngetrend aja Maria salah satunya Maria Maria Yang lagi di industri sekarang Oh ya ya Yang di kompetisi Menyanyi itu Oke 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 Tau juga Oh nonton juga Bisa gak sih Jamaika Cafe Nyanyi dangdut Bisa banget Mau dikasih sedikit Dikit-dikit boleh ya Dikit boleh Boleh Dikit boleh Dikit boleh Aduh Aduh Pecak banget deh pagi ini Sahabat Kreatif Kita tuh melangkah lebih jauh Melangkah lebih jauh Bersama dengan Pertalife ya Ada Deborah Buru Tambunan di Medan Halo Selamat pagi Jamaika Cafe Pertanyaannya untuk Semuanya ya Kalau kalian tidak menjadi penyanyi Dan Pak Antonio Gak jadi direktur Kira-kira sekarang Kan jadi apa Direktur Direktur Pertalife Yang menghayar Jamaika Cafe Misa ya Ini kalau Jamaika Cafe Gak jadi penyanyi Maka sekarang jadi direktur Menghayar Jamaika Cafe Gak tau siapa mereka Pak Antonio Kalau seandainya Bapak Antonio Sekarang bukan Bukan merupakan Direktur program radio Dan televisi di Timor Leste Bapak akan jadi apa Jadi siapa Saya pikir Saya adalah pendengar musik yang setia Karena musik Tidak ada batas Dia menembus batas negara Batas hati Batas king Dan saya menjadi pendengar musik yang setia Jadi pendengar musik yang baik Saya curiga Jangan-jangan Bapak jadi Jamaika Cafe Salah satunya Tapi mungkin bagi Siapa saja pemenangnya Di Jamaika Cafe ini Perlu kita dukung Karena talenta yang ada Itu adalah aset bangsa Aset bangsa Harus dikembangkan Jadi saya sangat apresiasi RRI bisa Menyediakan ruang ini Bagi teman-teman Untuk bisa Mengembangkan Talentanya Jadi saya pikir Untuk yang menang selamat Yang tidak menang Jangan putus asa Maju terus Karena seperti kita bilang Sky is the limit Sky is the limit Oke Seru banget pagi ini Tapi kita habisin lagi Beberapa pertanyaan yang masuk Di 0811 800 105 Ini ada dari Adbiki Andreskar Ujunah di twitter Selamat pagi ini Dari Madiun katanya Kapan main ke Madiun katanya Ayo Ya coming soon ya Coming soon Dalam waktu dekat Ada rencana untuk promo Kemana di Indonesia Kalau promo Kebanyakan masih di Jakarta Masih di Jakarta Oke Paling tahun depan itu Lumayan jauh Bandung 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 deket Maksudnya jadwal kita Yang paling jauh Bandung Karena masih banyak di Jakarta Sama tau mau diajak Ke Timor Leste Boleh 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 Tunggu undangannya Di Wadiun Mahal gak kalau Ngundang Jamaica Cafe ke Timor Leste Wah Kan kita kenal presiden ya Akan saya sampaikan ke presidennya Tapi emang bener dulu kita pernah nyanyi ya Di sebuah stasiun TV Ada Waktu itu dia baru jadi presiden Kita jadi Say hi dong untuk presiden Timor Leste Hai Hai Presiden Hai aku presiden Hai Dulu pernah nyanyi di hadapan Presiden Timor Leste Ya Oke Jadi bisa lah ya Nanti next Kedepannya Jamaica Cafe bisa perform di Timor Leste ya Terus Ada juga dari Ayu di Madiun lagi Selamat pagi Jamaica Cafe Siapa sih inspirasi terbesar kalian Di bidang musik katanya Inspirasi terbesar Jamaica Cafe Mama saya Badan boleh gede ya Tampang boleh gahar Tapi jawabannya mama Maksudnya edisi Litonga Mama saya Dia nyanyiin lagu itu Banyak ya Siapa sih Banyak Kalau untuk lokal Ini gak ada hubungannya memang sih Tapi sangat kagum sama Bang Iwan Fals Iwan Fals Iya Oke Pernah kolaborasi dengan Iwan Fals? Belum Kita sih berusaha untuk kolaborasi Cuman ya Kayaknya berusaha Belum ya Setiap kita datengin menghindar Gak tau ya Belum ada kesempatan Belum ada kesempatan Tapi kami semangat kok Bang Iwan tolong Jadi Lu deket nih gitu ya Iya Ini ngapain sih Orang ini Kita selalu deket Kita selalu deket dengan dia Tapi dia gak Bukan belum aja kak Belum ya Oke Siapa 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 Kok sama Iwan Fals Iwan Fals semua berarti dong Kalau luar negeri Luar negeri Luar negeri Siapa Michael Jackson Michael Jackson Kolaborasi dengan Michael Jackson Agak seru ya Jamaika Cafe Minta Michael yang Yang lain yang lain Yang beda dong Yang beda dong Siapa siapa Kanton Apa tuh Inspirasi Inspirasi musiknya Wow Pertama kita nyanyi Lagunya siapa Jopo Pak Haji Roma Oh Haji Roma Oke 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 Tadi nyanyi lirikan Matamu nya Dah siap banget ya Oke Ridwan Ridwan siapa Ridwan Siapa Dari Sukabumi Siapa dari Sukabumi Siapa dari Sukabumi Desi Ratna Sari Oh iya bener Desi lah Desi Ratna Sari Dari Papua Dari Papua dong Dari Papua Kak Jimmy Kalau gue Edo Kondologi Edo Kondologi Luar biasa Oke Ini ada dari Bentar-bentar Tadi ada Ebi Selamat pagi Jamaika Cafe Saya hello Buat kita di Sorong Papua Barat Daerah saya itu Oke Kodi Adik baik-baik saya itu Sorong aman tuh Harus begitu ya Bisa 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 Oke Ada dari Satria lagi di Bengkulu Dia bilang Selamat pagi Pak Direktur Dari Timur Leste Katanya Selamat pagi Ya menurut Pak Antonio Kalau kemajuan radio dan TV Di Indonesia Menurut Bapak seperti apa sekarang Menurut saya luar biasa Luar biasa ya Pertama Karena Oke dari Segi hiburannya Tetapi saya mau lihat Dari sisi lain Apa tuh Pak Dari segi Kebebasan media Kebebasan media Oke Indonesia telah Di level internasional Sudah membuktikan hal itu Setelah menginspirasi Banyak negara Jadi itu Menurut saya Hal yang luar biasa Luar biasa ya Pesat sekali kemajuannya ya Kemajuan besar yang telah Dicapai selama ini Dan Bagi kami di Timur Leste juga Share Spirit semangat Ini Seperti kita bilang Bahwa media Walaupun berada di Negara yang berbeda Mereka punya misi Yang sama Jadi saya pikir Semangat ini Akan tetap kita Share Agar bisa Menyediakan ruang Bagi grup-grup Seperti ini Terima kasih Luar biasa Berarti nanti bisa lah ya Jamaika Cafe Sebentar lagi akan terkenal Di Timur Leste Oke Satu pertanyaan lagi Dari Eby yang tadi disorong Aman kakak Kakak kok dari Papua mana kakak Katanya Terakhir nih terakhir Jawab Adik kakak ini anak Sorong malamu Tajam Kita senang banget ya Pagi ini bisa keliling Indonesia Dari Sabah sampai Merauke Plus Nyebrang juga ke Timur-Timur Timur Leste Pagi ini sahabat kreatif Jadi senang banget Bisa kenalan dengan Bapak Antonio Dias Pagi ini Terima kasih banyak Pak Antonio Dias Atas kedatangannya KRRI Pro 2 FM Network Pagi ini Terima kasih Sampain salam kita Buat teman-teman Semua di Timur Leste Terima kasih Dan kita menunggu Kedatangan grup ini Di Timur Leste Siap Oke Buat Jamaika Cafe Terima kasih banyak Terima kasih juga teman-teman Yang dari tadi Udah SMS Udah nge-tweet Dan jangan lupa Tungguin nanti Jam 7 malam Pemenang dari Pertalet Singalong Sahabat kreatif Karena pengumumannya Akan diumumkan Di fanpage Facebooknya Pertalet underscore 90 Di Instagram Dan juga Twitter Terus Yang penting lagi Adalah Pajak hadiah Ditanggung oleh PT Pertamina Jadi jangan percaya Kalau ada yang ngaku-ngaku Dari Pertamina Terus minta bayaran apapun Itu semua bohong Sahabat kreatif Dan buat nanti Yang menang Pesen dari Jamaika Cafe Jangan sombong Tetap berlatih Tetap berlatih Buat yang kalah Next time Coba lagi Terus buat yang menang juga Nanti langsung bisa kirimkan Verifikasi data Di fanpage Facebooknya Pertalet Sesuai dengan KTP dan data diri Sahabat kreatif Karena kalau misalnya Kamu gak ngirim Verifikasi data Dalam waktu 14 hari Maka hadiah dianggap Hangus Oke Kalau gitu Ada satu lagi Yang belum aku sampaikan Untuk Jamaika Cafe Bahwa untuk Kak Jimmy Kak Jimmy Kamu harus menjalankan Hukuman Yang Tadi di awal acara Aku sebutkan ya Kota-kota yang Banyak Itu harus Kamu sebutkan Satu persatu Kak Jimmy Contekannya ada Di handphone Bandung Bojor Padang Sorong ND Pontianak Jogjakarta Ternate Samarinda Mataram Malang Surakarta Ranai Tahuna Purwakerto Jayapura Bandar Aceh Jember Sibolga Cirebon Sumeneb 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 Garantalo Tarakan Bukit Tinggi Dan Sorong Atambua Lok Somawe Palu Tual Sintang Ambon Kendari Kupang Tanjung Pinang Manado Gunung Sitoli Pacanya Bacanya random ya Tapi terima kasih banyak Untuk jamaikan KKP Terima kasih juga Untuk Pak Antonio Dias Terima kasih Untuk Pertalite Jangan lupa Sahabat Kreatif ICU pagi ini Didukung oleh Pertalite Karena Pertalite Melaju lebih jauh Kita ketemu lagi Di lain kesempatan Dan jangan lupa Selalu jadikan Generasi Muda Sebagai headline Dan bye-bye Burung Irian Burung Cendrawasi Cukup sekian Dan terima kasih Loh kok gitu doang kak Ah Udah Besok lagi Jakarta Pagi ini Jakarta Pagi ini 105 RRI Prodo FM Suara Kreatifitas Pertalite 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 Pertalite